Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blanko Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini akan dibawakan oleh Bapak DRS Haji Murtah Wisata Dari di PT PDIP Kota Celegon Waktu dan tempat kami persilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfir Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayi'ati amalina May yahdila falamudilalah Wa mayyulilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulun la nabi abadah Wa qallallahu ta'ala fi kitabin aziz A'udhu billahi min syaitan rojim Daqadja'akum rasulu min anfusikum Ajijun alaihi ma'anitu harisun alaikum bilmu'inina ra'ufu rahim Pemirsa, Lugas TV dan teman-teman Masyarakat Kota Cilogon yang saya berniangkan Setelah kita panjangkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dimana di sore hari ini Kita sama-sama bisa menghadiri Kultum di Lugas TV Tentunya ini saya yang kedua kali Namun tentunya di Cilogon ini syukur alhamdulillah Kita ucapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua hari ini kita bersujukan balik hujannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya syukur niman itu Saya akan menyampaikan beberapa pesan hadis Yang tentunya di dalam hadis Dewa Tun Qutubi Ciri-ciri orang di taqwa itu ada lima Yang pertama Manakala diberi lalu bersyukur Diuji lalu bersabar Didolimi memaafkan Jika kita doli minta maaf Yang terakhir nomor limanya Manakala kita dolim pada diri sendiri Tentunya kita istighfar Tugas TV dan teman-teman Masyarakat Cilogon yang saya hormati Tentu hadis ini Saya mungkin ada hubungannya dengan salah satu surat Surat At-Tolak Ayat 2 dan 3 Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka akan Allah berikan Rizki dari sumarah yang tidak diduga-duga Dan barang siapa ditawakal kepada Allah Maka semua rukanya terjadi Allah akan selalu memberikan jalan keluarnya Tugas TV dan masyarakat Cilogon Tentunya ciri-ciri orang taqwa itu Yang saya katakan terima Yang pertama yaitu bersyukur Allah berfirman dalam Al-Quran Jika kita bersyukur Maka Allah akan memberikan banyak syukur kepada kita Dan mana kita tidak berpurnima Maka adabnya lebih beri Ini salah satu kalimat syukur inilah Yang tentunya harus kita syukuri Mulai kita tentunya kalau hitung-hitung Allah Banyak sekali Namun tentunya tidak akan terhitung Yang kedua Mana kalah Di uji lalu bersabar Ujian ini mana-mana ada Tentunya dari sebab kecil sampai yang besar Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun Ayat terakhir Jadi Allah selalu memberikan kepada kita Bahwa sesungguhnya kita harus Benar-benar bersabar kepada Allah Tentunya dengan sabar itu Kita akan mendapat kemenangan Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Kesabaran kita banyak meningkatkan Karena beberapa masalah Tentunya Hal-hal yang kurang negatif Yang jelas negatif Kita singkirkan dengan positif Kemudian Ayat berikutnya Di dalam Al-Quran Allah juga berpikirkan tentang sabar Ista'inu bisabri wa sholah Jadikanlah Sholat itu sebagai sabar Sabar dan sholat itu Kemudian Saya mengupas Tentang sabar Bahwa sesungguhnya sabar itu Benar-benar ditelah Oleh kita melalui Para ahli ilmu mengatakan Dengan sabar itu Kita akan hidup Akan tenang Sebagai yang dikatakan Salah satu ahli ilmu mengatakan Sabar itu Pasit Tetapi Manakala kita bersabar Bertahan Maka manis Sebagai ikan madu Ini sabar Yang kedua Yang ketiga adalah Manakala kita didolimi Oleh orang lain Siapapun orangnya Tentukinya Harus memaafkan Ini yang kadang-kadang Kita sulit Barangkali Tetapi bagi kita Yang tadi Katakan Yang bersyukur Yang nomor tiganya Kita manakala Didolimi orang lain Tentunya kita Akan memaafkan Kesalahan-kesalahan Orang itu tersebut Kemudian Yang keempat Yaitu Adalah Dolim Yang keempat itu Tentunya Dolim pada Maksud saya Kala-kala kita Dolim pada orang lain Atau kita didolimi Orang lain Kita memaafkan Dan manakala kita Dolim pada orang lain Kita memaafkan Kalau bagi orang Islam Mudah sekali Untuk minta maaf Sebenarnya Melalui Melalui sholat Lima waktu Kalau kita mendolimi orang Mungkin kita datang Atau ke rumahnya Insya Allah Orang itu akan memakan Selama Kesalahan-kesalahan itu Tidak patah Menurut Pada umumnya Kemudian yang terakhir Yaitu Dolim pada diri sendiri Dolim pada diri sendiri ini Kalau penyakit sekarang Terkenal dengan SMS Suka melihat orang susah Susah melihat orang senang Ini dolim pada diri sendiri Padahal orang tentu Tentu orang lain Tidak akan Mungkin masih suka Suka sama kita Tetapi pikiran kita Selalu negatif thinking Kepada orang Maka ini adalah Dolim pada sendiri Bagaimana cara kita Untuk menghindari Dolim pada sendiri Banyak-banyak Istikbar Bahkan para ahli ilmu Mengatakan Kita diarahkan Bahwasannya Istikbar adalah Sumber segala sumber Dalam tentunya Dalam menuju Ketakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena Beberapa hari kemudian Ewa yang lalu Saya mendengar Salah-salah kiai Mengatakan Kita istikbar paling tidak Seratus kali satu hari Paling tidak Seratus kali Seperti kepada Nabi Muhammad S.A.W. juga Beristikbar Seratus kali Dalam satu hari Kenapa tidak Padahal kalau kita Hitung per menit juga Tidak sampai Lima menit Istikbar Seratus kali Kita biasakan Baca dulu Kita Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammad Rasulullah Kemudian kita istikbar Seratus kali Wa insya Allah Dosa kita akan Runtuk Dan tentunya Kita akan menang Tidak Allah Subhanallah Barangkali Itu saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan Allah memberikan Barokah pada kita Kita sampai Mendapatkan Laylatul Qadar Dan puasa kisah Tentunya memberikan Magfiro Rahmat Dan tentunya Diampuni Dosa Demikian Tultum ini Saya sampaikan Bila hitau Fikudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton